Saudara seniman Butet Kertarjasa dilaporkan ke polisi karena dianggap menghina dan melecehkan Presiden Jokowi Dodo. Laporan ini dilayangkan oleh tiga kelompok relawan Jokowi ke Polda DII. Para pelapor menuding Butet sengaja menghina Presiden Jokowi Dodo di hadapan masyarakat umum saat kampanye Akbar Ganjar Mahfud. Para pelapor yang mendapat pendampingan hukum dari TKD Prabowo Gibran juga melampirkan bukti rekaman pantun Butet yang dianggap menghina Presiden. Butet dilaporkan ke bagian tidak pidana umum karena menggunakan pasal pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Maka ketika beliau Pak Jokowi yang juga selaku Presiden RI dengan ucapan-ucapan yang tidak bijak seperti itu, apalagi oleh sesepuh budaya, teman-teman dari sebelum Jokowi merasa tersinggung untuk itu. Makanya sebagai tuntuk agar supaya ini tidak main hakim sendiri ya, maka kami lebih elegan menyampaikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian. Sebelumnya Butet turut andil dalam kampanye Akbar Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud di alun-alun Watas, Kulonprogo, Yogyakarta 28 Januari lalu. Saat kampanye Butet Kertar Jasa ini sempat membacakan pantun yang menyindir Presiden Jokowi. Tanya soal dukaan membutuhkan kampanye Ganjar, Butet juga melontarkan ucapan yang dianggap tidak pantas kepada Presiden sehingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Menanggapi laporan dirinya, Butet mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi Dodo. Menurutnya pantun yang ia bawakan sebagai bentuk kritik dan rasa putus asa atas sikap Jokowi Dodo yang ia anggap melukai demokrasi. Dan andai kan saya kemudian ditangkap polisi, bahkan kemudian dipenjara, loh itu malah proses pembusukan dari apa yang dilakukan Pak Jokowi. Membusukkan demokrasi dan itu rakyat pasti marah. Terima kasih telah menonton!